assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya jujur lantar pertama-tama kita refresh dulu lalu kita buka adobe photoshopnya 2015 klik file open oke lalu kita cari foto yang mau diseleksi rambutnya klik open lalu tarik ke bagian tengah lalu kita buka kuncinya agar mudah diseleksi nanti di sini bagian rambutnya sangat bagus karena tidak terlalu merusak bagian sisi atasnya juga sangat bagus untuk diseleksi nanti tekan w itu bisa langsung klik di bagian atasnya itu oh salah bukan yang bagian bawah bagian atas ya ke atas lalu kita select saja select perlahan seleksi perlahan sampai benar-benar bagian rambutnya itu terseleksi semua agar nanti gampang diseleksi kita tarik ke bawah kita tarik ke bawah kita tarik ke bawah ini cara yang gampang dan cara yang simple karena memang mudah dilakukan kalau sebisa mungkin digunakan di fotonya yang HP ya maksudnya kualitasnya tinggi agar gampang diseleksi kalau memang kualitas HP yang masih rendah itu biasanya agak buram jadi nanti pas diseleksi agak sulit disesuaikan bagian-bagian tertentu yang mau diseleksi kalau saya rasa sudah pas begini terseleksi semua bagiannya langsung saja kita klik di bagian bagian bawah ini layar Max layar Max kalau kita klik aja bagian sini maka akan terhapus background-nya dan masih akan muncul di bagian sisi-sisinya ini ya tidak terseleksi tadi memang di bagian dalamnya ya di bagian sini nanti akan terhapus dengan cara menekan ini lalu di kanan level next disini sebenarnya kalau masih pemula tidak usah untuk mengerakkan bagian-bagian ini atau bagian-bagian sini sebenarnya langsung diseleksi aja kita coba cek dulu bagian sini misalnya untuk mengganti background-nya agar kelihatan rapi aja agar kelihatan bawah aja sih tidak ada perbedaan di satu sisi bagian ini bagian sini saya saja menggunakan bagian yang on white aja yang lebih gampang dipahami di sini lalu langkah selanjutnya tinggal smooth ditambahkan smoothnya bisa juga diperkeksi saya pakai dua aja di sini pakai dua aja agar lebih gampang di mengerti lalu kita seleksi aja bagian di bawah ini bagian belakangnya misalnya kan ada rambutnya itu yang bagian-bagian kecil itu yang di luar A setelah terseleksi maka rambutnya ini tidak akan terpotong secara kayak eh potong secara otomatis secara keseluruhan misalnya ada bagian-bagian kecilnya yang tidak terseleksi ataupun keluar tidak merusak daripada bagian rambutnya ya seleksi-seleksi jadi bagian atasnya ini ya kan kelihatan nanti bagian kecilnya tidak terseleksi lagi dan ataupun tidak terhapus terbagi itu baru kita seleksi lagi seleksi bagian ini betul-betul sampai rapi biasanya nah sebagian itu belakangnya lagi agar kelihatan sedikit rapi biasanya eh ya setelah itu kita bagian atas lagi setelah bagian atas enggak usah ditambahkan lagi misalnya kayak tambahnya smoothnya lebih tajam lagi enggak usah lah ini gunakan aja ini ditambah 6 ya supaya kelihatan smooth lagi sesuai kalau bagai kalau saya sih kalau saya agar supaya lebih rapi dari tergantung ini pun daripada eh gambarnya kalau gambarnya bagus ya dinaikkan lagi supaya atau tatarap rambutnya ini kalau di bagian sini enggak usah lagi otak api kalau masih pemula maksudnya kayak masih untuk menyeleksi rambutnya aja langsungnya enggak usah ditambahkan ataupun dikurangi bagian di bawahnya ini enggak usah lah di sini bagian outputnya bagian centang sini enggak usah lagi tambah ataupun dikurangi bagian ini karena memang masih tergantung daripada fotonya kalau kualitas foto bagus enggak masalah juga cuman ini terlalu dipakai lah lalu klik oke aja kita tunggu prosesnya nggak lama juga kita tunggu ya kan ini kan sudah terseleksi kelihatan rapi bagian atasnya tidak maksudnya kayak tidak menghilangkan rambut-rambut nih lalu klik solid color agar mengganti backgroundnya supaya terlihat rapi ada sih bisa mengganti biru biru ya oh lebih terang itu pakai warna hijau aja supaya kelihatan kelihatan bagian background ya kita tarik ke bawah lalu kan nah setelah selesai maka bagian yang terseleksi tadi kan tidak menghilangkan betul-betul bagian rambutnya ini kan bagian-bagian backgroundnya tadi sudah terhilang tapi rambutnya akan terseleksi otomatis oleh komputer langsung terseleksi otomatis oleh komputer dan bagian backgroundnya ini kan kelihatan bagaimana kayak masih bagus penampakan daripada ya lanjut setelah itu kita simpan aja kalau sudah selesai seperti ini misalnya kayak kita mau mengganti backgroundnya ada sebagainya kita simpan baru jpg masuk-masuk aja nama lagi Rusev full aja Rusev full aja